Intro Selamat datang di gedung net Apa ini gambar ini Nggak diapapain kan Padahal saya nggak suruh duduk loh Belum Nah sekarang silahkan duduk Jangan diapapain itu Kalian pernah tahu nggak Tentang permainan namanya Kata berkait Contohnya siang kamu sebutin Malam Pagi Sore Subuh Jadi nggak boleh mengulang Nggak boleh berhenti terlalu lama Misalnya mikir apa ya Udah nggak boleh Jadi harus spontan Ya Oke Contohnya Bantal Hidu Buling Satu Mimpi Hampir Hampir Jadi ngeri maksudnya ya Kan kata berkait Kan kalian satu Udah kenal satu sama lain berapa lama sih Satu setengah tahun Satu setengah tahun Otomatis untuk menciptakan asosiasi secara alam bawah sadar gampang Karena udah tahu keperibadian masing-masing Udah saling curhat Nah sekarang Tata ya Saya mau kamu gambarin apa aja Tapi jangan tunjukin saya Kalau udah Kamu lihat gambarnya Tata Gambar Dan seterusnya Nanti saya mau lihat hasil lahirnya kan gambar kamu Digambar Oke Saya balik badan Mulai Take your time Udah Oke tunjukin sebelahnya Udah Udah Belum 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 Udah 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 Oke gambarnya ditaruh di dadanya Oke Sekarang saya mau lihat Dari Tata Kamu gambar apa Tunjukin kamu lihat Ikannya hidup apa mati Hidup Oke Dari ikan kamu lihat gambar apa itu Apa ini Tempat sampah Apa hubungannya sama ikan Kalau ikan mati dibuangnya di tempat sampah Di tempat sampah Kamu gambar Apa hubungannya sama tempat sampah Hubungannya Pas ikannya dibuang di tong sampah Di tong sampahnya juga ada payung Dibuang Oh gitu Jadi kamu gambar payung Karena lihat sampah Bener ya Dari payung Kamu gambar Apa itu Truck 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 Bukan ambulan Bukan Bukan Truck Jadi hasil akhirnya yang mau saya lihat Kira-kira susah gak Untuk memprediksi Atau menentukan hasil lahir Kalau saya menciptakan kata awal Dan ternyata dari gambar ikan Kesini 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 jadinya truck Kalau ini ditutup Coba tutup Kan gak ada hubungannya Kalau dipikir ya Rukut laut Objek Mungkin ikan diakut di truck juga bisa Tapi kan sangat jauh hubungannya Kan Coba diantap Gitu Nah jadi sebetulnya saya dari awal itu Mengarahkan kalian Untuk menciptakan gambar itu Terutama kamu Onat Ini lebih Lebih gak masuk akal lagi Lebih kayak Kayaknya Ini orang aneh gitu Gimana maksudnya Sebetulnya Gambar ini Truck ini Sudah kamu lihat Berulang-ulang Bahkan sebelum kamu duduk disini Oh my god Kok bisa Dan kenapa gue harus gambar truck Gila banget sih dia Selain Aneh Tidak apa lagi lah Tadi bagusan tersaya Oh iya Saya tuh mau bisa gambar Kok bisa Dan kalian udah lihat truck ini Berulang-ulang Berulang-ulang Ingat gak tadi saya bilang Kan sempet kan Sebelum kesini Puter-puter di depan Cari parkir Ada truck Net TV Yang sangat besar Iya 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 Bukan di sini Ya itu kenapa Hasil lahirnya Lo lihat apa tadi Pas lu masuk Gue liat Truck Net TV Yang gede banget Dan kenapa dia bisa tau Oh my god Kok bisa sih Gue gak tau Kapan Gak tau Begitu Nah sekarang kita coba Sesuatu yang lebih susah Kan ini hubungan Antara orang yang saling Mengenal satu sama lain Ya Nah saya akan coba Ciptakan hubungan Antara saya dengan Empat orang disini Tapi saya pake lembar baru Ini lembarnya kan udah dipake Spidola tetep di Nah sekarang saya coba Yang lebih susah eksperimennya Kalau berempat ini kan udah kenal Satu sama lain Ya Dengan saya kan belum Baru hari ini kita ketemu ya Oke Pernah dengar otomatik writing Otomatik Otomatis Writing menulis Menulis Kalau tadi dengan gambar Sekarang dengan Menulisan Menulis Cuma harus otomatik Dimana kita untuk menurunkan Logik Nanti harus tutup mata Dan biarkan Vidolnya bergerak Menulis apa Nah tapi sebelum masuk ke situ begini Mungkin diputar ulang pikirannya saat kalian manggung bersama Perform bareng Jadi ada kebersamaan Karena saya sekarang lagi mikirin sesuatu Saya mikirin kata Bukan trek Saya mikirin kata Dan ini kata kerja Jangan dianalisa Nah untuk menurunkan analisanya Nanti tutup mata Silahkan dibagikan Oke tunjukkan ke pemirsa ya Kosong bolak-bolik Pasang Oke nah sekarang letakkan kedua kaki di lampai Kedua tangan di paha Dalam keadaan seperti itu Biarkan spidolnya Negangan gak boleh begini Begini Jangan mencoba untuk menulis apapun Pasti salah Tapi biarkan saja tangannya bergerak Kalian semua gak ada yang kidal ya Enggak Nah sekarang ditukar di tangan kiri Bosen Tutupnya dipegang di tangan kanan Saya nulis satu kata Ini saya terus ya Oke Udah tutup mata Udah tata Game nya itu kita disuruh merem Kita harus nebak apa yang dia pikirin Satu kata yang dia pikirin Tapi kita kayak cuman suruh coret-coret Curet-coret Oke Buka Sepidolnya Lihat atas Oke mulai bergerak Buat yang besar karena bidangnya besar Diangkat sepidolnya Ditutup Nah sekarang kertasnya dibalik Jadi kalian gak punya persepsi apa-apa dulu Dibalik Sudah Oke Buka matanya Kan gak tau gambarnya apa Gerakannya kemana Tadi kan besar Ngaco Pada gak punya logikan gerakannya Nah masalahnya sekarang kita lihat apakah hasilnya cocok atau tidak Begitu Siap ya Speedolnya saya kumpulin dulu Kenapa 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 Gak bisa Bisa beda Gagal bisa Bisa berhasil bisa gagal Kalau di awal tadi kan Dengan gambar berkait Hasil akhirnya ter Sekarang hasil akhirnya adalah Kata yang saya pikirkan Saya mikirin satu kata Coba lihat kamu Silahkan Coba Berikutnya 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 Beri saya bilang bisa berhasil bisa gagal Ini digabungin deh kayaknya Coba Coba Apa-apa Gapem Aku Coba 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 lihat Serius tau ini kami Coba tunjukin ke pemirsa di rumah Lihat dong Oh my god Kami Kita gak janjian gak apa Coretan-coretan itu ketika digabungin Itu ngaselin kata-kata yang udah diprediksi juga Keren banget Keren banget Gak nyangka Padahal kita tutup gini-gini-gini doang ya S C O M I N G Bisa gitu ya Oh my god Coret-coret biasa gitu Perasaan gue tuh nyoretnya kayak gini-gini-gini Kok bisa Terus masih gabungin Jadi Ini kata Sudah ada di otak kalian Berbulan-bulan yang lalu Rasanya We're coming back now We're coming back now We're coming back Coba Itu bagian dari ref lagunya Nah karena saya sudah berhasil mengarahkan kalian coming Untuk pemirsa alirasi maju di rumah Lanjutkan ke refnya sendiri 1, 2, 3 We're coming back now We're coming back now We're coming back to let you boom Sekarang mirah saya memang istimewa Bagaimana saya mengarahkan mereka berempat Untuk memilih karakter yang sama Amplop yang sesuai Dengan yang saya inginkan Jadi sebelum saya bertemu mereka Saya melakukan profiling Untuk menentukan masing-masing karakter dari mereka Dengan ini Saya mengetahui cara mereka mengambil keputusan Dan ini akan mempermudah saya Dalam mempengaruhi pilihan mereka Lalu bagaimana saya mengarahkan mereka Untuk menggambar truk tadi Di awal sebelum memulai eksperimen Saya dengan sengaja membawa mereka Melewati truk dari net tv Dengan ini Objek yang terbesar akan masuk ke dalam pikiran mereka Lalu bagaimana saya mengarahkan mereka Agar menghasilkan kata yang saya pikirkan Karena mereka telah bersama sebagai satu grup band Maka untuk mengarahkan pilihan mereka Saya hanya perlu menggunakan satu bagian dari ref yang sering mereka nyanyikan Terima kasih telah menonton!